hai 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 baik lagi dengan aku Alinda hari ini aku mau bikin menu buat makan sehari-hari nih teman-teman buat kalian yang penasaran aku bikin apa terus videonya apa aja makanya simak terus videonya sampai habis ya Nah di sini udah aku siapin bahannya ada apa aja di sini ada engkau terus ini ada daun bawang dan juga selai tree ada wortel kentang tomat daun salam bawang merah bawang putih kemiri dan juga merica bubuk ini juga aku pakai krewedan ya temen-temen ini udah aku rebus dulu terus ini ada kulapasir secukupnya nah kita potong-potong dulu ini ada wortel udah aku kupas udah aku cuci juga nanti kita cuci lagi ya teman-teman next setelah itu tinggal kentang disini aku kentangnya mau potong dadu aja aku bagi jadi empat terus kita potong seperti ini kalau udah disini udah aku siapin air mendidih terus kita masukin kemudian aja ini wortel dan juga kentang jangan lupa kerewedannya ini kerewedannya aku pakai seperempat udah aku rebus dulu pakai air garam dan juga daun salam jangan lupa tambahkan daun salamnya juga ya temen-temen sambil nunggu mendidih dan juga matang tinggal kita potong-potong aja sayurannya disini aku mau potong dulu ada kubis atau kol terus ada bunga kol juga ini kalau aku namanya ini brokoli putih ya temen-temen selanjutnya ini ada daun bawang dan bawangnya kita potong-potong juga panjang-panjang tambahkan juga daun seledri biar wangi jangan lupa dicuci ya temen-temen tomat next kita masukin juga tomat nah sambil nunggu disini aku mau bikin bumbu ulaknya dulu ini dipotong-potong bawang merahnya karena nanti mau aku tumis atau aku goreng ada bawang merah bawang putih kemiri dan juga merica bubuk disini aku pakai lain aku jangan lupa garamnya tinggal kita ulak aja sampai halus ya teman-teman nah kalau udah tinggal kita tumis aja ini bawang merah sampai layu dan juga berubah warna nah ini udah tinggal kita kita tambahkan aja ini bumbu ulaknya yang tadi udah kita ulak ada kemiri wang putih dan juga merica bubuk kita tumis sampai harum jangan terlalu lama ya teman-teman ini dia teman-teman ini udah mendidih dan juga udah matang juga nih udah lembut tinggal kita campurkan aja ini bumbu yang udah kita tunggu semis ini aromanya wangi banget teman-teman jangan lupa diaduk-aduk setelah itu tinggal kita tambahkan aja sayuran-sayuran yang udah kita potong-potong udah kita cuci bersih jangan lupa diaduk terus kita tutup terus kita tunggu sampai sedikit layu dan tinggal kita sajikan aja deh teman-teman eh jangan lupa gula pasirnya ya nah ini dia hasilnya buat teman-teman silahkan coba di rumah ya jangan lupa video aku di like, comment, share dan subscribe video aku sebanyak-banyaknya dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notification video dari saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati